Dan uniknya ternyata di negara Malaysia itu tidak ada bus yang pakai toilet ya Itu informasi dari Pak Isram Iya, iya Dulu sih pakai katanya di tahun 80 Sekarang udah nggak ada ya Berarti yang pakai toilet ketinggalan zaman atau nggak saya kurang tahu Tapi di negara Malaysia ternyata mayoritas lah Mayoritas bus di Malaysia itu tidak ada yang pakai toilet Iya Persiaran Ini kalau di Indonesia Itu bus pariwisata ya Oh Kalau bus akapnya dibilangnya bus bus ekspres Oke Itu perbedaannya Oke, oke, oke Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama Kuri Iski tentunya Kali ini kita masih mau melanjutkan request dari teman-teman semua Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya Ke DM Instagram aku di isriski ya Jadi ini ada pengalaman yang sangat menarik ya Wawancara supir busnya di Genting Highland Nah kemarin juga kan sempat nih beberapa waktu yang lalu aku datang ke Malaysia Iburan juga tuh ke Genting Highland kan Pas berangkatnya tuh aku naik grab ya Nah kalau pas baliknya pulangnya ke hotel itu naik bus ya ke Kuala Lumpurnya gitu kan Nah itu tuh memang beda banget harganya Pasti lebih hemat lah ya Kalau namanya kita naik bus gitu ya Berbanding kita naik grab gitu kan Naik grab itu seingat aku sampai 100 ringgit kayaknya ya bayarnya itu Nah kalau naik bus tuh lebih hemat berapa gitu lupa gitu kan Langsung aja kita nonton ya videonya Bagaimana wawancara dari abang ini kepada supir bus yang ada di Malaysia Langsung aja kita nonton videonya Satu dua tiga Pengalaman yang sangat menarik tentunya ya Oh ternyata busnya tuh udah berjejer disitu ya Aku tuh baru tau loh aku tuh cuma taunya pas malem-malem tuh naik aja udah gitu Oke selamat sore ya teman-teman semua ya Sore Oke Di sore hari ini Petang Tepat di hari Minggu di tanggal 19 Mei 2024 Ternyata berjejer disitu busnya Saat ini waktu menunjukkan jam 16 Lewat 19 menit ya Pasti pada parkiran ini saya cukup kaget juga Ternyata banyak bus disini ternyata Ternyata banyak bus disini Dan selama di perjalanan menuju ke Tanah Genting ini Tadi saya sempat bincang-bincang dengan driver yang bawa bus kita ya Sini Itu Pak Isram namanya Pak Isram Oke Sampat berbincang Jadi dari pembicaraan saya dengan beliau Sangat banyak hal-hal yang Membuat saya jadi penasaran ya Membuat saya jadi penasaran Apa itu? RS Tapi bukan Rayus Entosa ya Dari bincang-bincang saya dengan beliau tadi Saya sangat penasaran ya tentang bus-bus yang ada di Malaysia ya Karoserinya unik-unik menurut saya Dan tadi informasi dari Pak Isram Di negara Malaysia itu Paling banyak menggunakan sasis Hino ya Walaupun memang ada beberapa sasis Eropa juga dipakai juga Sama mereka hampir mirip-mirip dengan di Indonesia Cuman perbedaannya Kalau saya lihat dari karoseri ya Nah untuk di negara Malaysia sendiri tadi informasi Dari Pak Isram itu Nah ini bus yang saya naikin tadi Cukup banyak juga karoseri di negara Malaysia Cuman untuk tipe-tipe bodinya Harap dimaklum ya Jadi saya Tidak hafal Karena ini baru perdana video saya Untuk bus di Malaysia ya Seperti ini ya Tampilan bodi-bodi bus yang ada di Malaysia Mayoritas Mirip-mirip apa ya Saya bilang kalau di kita karoserinya ya Ada mirip-mirip dengan Bodi Laksana juga ada Ini mirip-mirip Discovery ya Yang ini ya Hmm Abangnya ada biasa review Ini Yang saya naikin juga Kalau dari samping mirip-mirip Bodi Discovery Cuman perbedaannya di depan Tampilan depan aja Bentuk selendang di bodi Bus mereka juga Rada oval ya Ini Ya jadi seperti ini tampilannya Teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Dan uniknya Ternyata di negara Malaysia itu Tidak ada bus yang pakai toilet ya Itu informasi Dari Pak Isram Iya Dulu sih pakai katanya Di tahun 80 Sekarang udah nggak ada ya Berarti Yang pakai toilet Ketinggalan zaman Atau nggak saya kurang tahu Tapi di negara Malaysia Ternyata Mayoritas lah Mayoritas bus di Malaysia itu Tidak ada yang pakai toilet Iya Jadi setiap Apa Res area berhenti gitu R&R Ingat banget aku dari Johor Ke Kuala Lumpur tuh Kayak gitu tuh Ini cakep ya Mirip-mirip bodi Jadi kalau mau pikis gitu tuh Ini armada ya Buang air Mirip 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 bukan berarti sama ya Teman-teman ya Dan anehnya Bukan aneh sih menurut saya Kalau di negara kita Di Indonesia Saat ini lagi booming Telolet Basuri Dars Cuman Cuman Semenjak ada Kejadian kemarin-kemarin Om telolet Om Nah ini dia ya teman-temannya Salah satu contoh Telolet Yang lagi terkenal di Indonesia Yang viral Om telolet dan om Gitu Ada beberapa larangan ya Di beberapa tempat Tapi di negara Malaysia Mereka jarang pakai klakson loh Teman-teman Iya bener Kebalikan dari negara India ya Kalau di India India kan serba klakson Kalau mereka tuh Jarang Selama tadi saya di jalan Pas mau berangkat doang Manggilin penumpang Sama sekali tidak mendengar Ada suara klakson ya Pas mau berangkat tuh Dipanggil Terus dicintin Seperti ini ya Keadaan di sore hari ini Di parkiran Tanah Genting High Glen Dan nanti kita coba tanyakan sama Pak Isran Kenapa ya bus-bus di Malaysia itu Gak pakai toilet ya Di negara Malaysia Kalau memang ada Tulisan seperti ini Bus persiaran Ini kalau di Indonesia Itu bus pariwisata ya Kalau bus akapnya Dibilangnya bus bus express Itu perbedaannya Jadi ini sekumpulan Bus-bus pariwisata ya Yang ada di sini ya Banyaknya busnya Ternyata di jentik Baru tahu Ini dari suara mesin Mirip-mirip Scania ya Karena gak ada emblemnya nih Teman-teman Harap dimaklum Oh bener Nih Scania ya Ada yang pakai Volvo juga Mercedes juga ada Mercedes Bench Tapi paling banyak Mereka pakai Hino Karena tadi Dibincang-bincang kita dengan Pak Isrami itu Mereka lebih Suka pakai Hino Karena maintenance-nya lebih mudah ya Ya relatif lah Tergantung wilayah juga Dan Track di masing-masing Wilayah atau negara Menurut saya sih ya Eh kayaknya yang kuning itu Kalau untuk jarak jauh sih Memang mereka mengakui ya Warnanya kuning ini kayaknya Sasis-sasis Eropa Lebih diandelin ya Tuh yang kuning Iya bener Ingat banget kuning itu Kalau soalnya warnanya Tuh banyak banget Busnya teman-teman Baru tahu pas diparkir gitu Ternyata banyak banget busnya Tuh kalian bisa lihat sendiri Pantesan tiketnya per jamnya itu ada semua ya Saya sih belum menghitung lah Banyak ternyata Tapi kalau saya lihat jumlahnya Hampir 100 lah ya Wih banyak juga ya Mungkin Karena saya belum hitung satu persatu Paling kita lihat ujung ke ujung aja ya Ingat banget dari genting ke Kuala Lumpur Saya penasaran juga tentang bus di negara Malaysia Yang gak pake toilet Karena apa ya Dan menurut aku hal ini masuk juga ya teman-teman ya Ke culture shock Jadi kan Bus yang ada di Malaysia itu tuh Gak ada toiletnya gitu ya Tapi kalau di Indonesia tuh ya biasanya tuh Kalau bus antar kota gitu ya Pasti ada toiletnya gitu kan Kalau bus yang di Malaysia itu Gak ada toiletnya Pernah pengalaman kan Dari Johor ke Kuala Lumpur itu Gak ada yang busnya tuh yang ada toiletnya Nah nanti bisa dijelasin lagi Kenapa sih bus di Malaysia itu Gak ada toiletnya Oke kita lanjutin lagi ya video reactnya ya Penasaran juga? Apakah bus mewah mereka juga yang Bisa dibilang Seperti bus-bus di kita yang mewah itu Yang double-decknya Gak pake toilet juga Nanti kita coba tanyakan Oke tanya-tanya Soalnya pernah Bus itu dari Johor Ke Kuala Lumpur itu gak ada toiletnya Kan jauh tuh Lumayan jauh tuh Kayak gitu tuh Ya berhentinya di R&R itu ya Rest area Pak dari Kosen dari Indonesia pak Kosen dari Indonesia Ya Naik bus Pak Isram Pak Isram Pak Isram saya mau nanya Sedikit Untuk di negara Malaysia sendiri Memang rata-rata Bisnya gak pake toilet ya Tuh Toilet 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 Bus Bus Kenapa Kenapa Memang gak ada Kenapa tuh Pak Isram Itu nih sekarang Pada start dekat KL Pagi dekat saya JB ya Sampai dekat Singapura Di 10 km 20 km Atau 10 km Ada toilet Ada Rest area R&R Nah itu Benar-benar Itu tuh Toilet Semua ada sana Makanan ke Arena Toilet semua ada Per 10 km Atau 20 km Sekarang Jantung Sekarang pada dekat mana Sebebisi tol tuh Lepas to Jika ada toilet Satu Lepas 5 km Jika ada satu toilet Padangnya Lepas itu Jika ada Bangi Ada satu toilet Lepas itu Penilai Ada satu toilet Lepas Ada serambang Ada satu toilet Serambang Lepas Lepas senawang Ada satu toilet Jadi bas pun Tak perlu pake toilet Beda cerita Kalau yang udah kebelet Banget ya Suruh nahan Tapi dulu pernah ada Dulu Dulu pernah ada Dulu pernah ada Sekarang Karena memang Di negara Malaysia sendiri Jadi di setiap jalan Atau di high way itu Sudah disiapkan Di race area Atau tempat istirahat Tiap istirahatnya Pasti pada turun Di situ tuh Jadi itu teman-teman alasan di negara Malaysia Semewa apapun bisnya Mereka tidak pake toilet Karena di Sebelum 10 km Setiap 10 km Tahan lah berarti Kalau mau pipis Tahan Nah tadi Perjalanan dari air Kenapa ada perjalanan Kenapa ada perjalanan Banyak bus atau kendaraan tuh Tidak pake horn Atau klakson Kenapa Orang Malaysia driver tu Semua pandu Mereka tak suka pake horn Marah Marah Kita kenal-kenal horn Kita kenal-kenal horn Kita kenal-kenal horn Kenal-kenal horn Kita kenal-kenal horn Jadi Jadi kerana itu Memang jarang pake horn Itunya Tidak masuk akal Oh Sepatutnya Kau berkenal bagitahu Kalau kau slow Masuk lain kiri Dia akan raya laju Ke depan Maju ke depan Berarti Kesedaran masing-masing Ya Tiga jalan Macam tiga Satu, dua, tiga Bila ada jalan slow tuh Post line Post line Sebelah kiri Sebelah kiri 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 Laju ski kalau Kiri nombor dua Kamu dua lagi Laju Seratus Kloplo Keran jika Memang ada lagi Jadi memang budaya tertib itu Sudah diterapkan Semenjak sedini Mungkin Jadi klakson itu sedikit Sensitive ya Iya Sensitive Jadi Jadi Uang Memandu Dekat Dawa-dawa Ini Tutup Uang Uang Kena gaduh Angkat kayu Oh Jadi Nak gaduh Itu teman-teman Jadi kalau di Malaysia Itu pakai klakson itu Terkadang sering orang itu Mau berantem Jadi kalau di Malaysia itu Namanya nak gaduh Oh Nak gaduh Tapi memang Kalau di Indonesia Bahasanya itu Tingkat kesadaran Masyarakatnya Sudah tinggi Sudah tinggal di Malaysia bang Indonesia memang Pakai Ondak Pakai Semua Pakai Thailand Pakai India 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 Malaysia 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 Ada lain Oke Memang kita Terus Dekat Bokong Karena memang Sudah disiapkan Jalur masing-masing Di highway Mau pelan Di kiri Di tengah Sedang Slow sikit Di kanan Yang laju Yang laju paling kebut Oh iya Tapi Tapi untuk Horn tetap ada ya Di setiap bus ada ya Ada Semua ada Tapi gak dipakai Kalau gak urgent Cuman digunakan Pada saat kecemasan Oh gitu Jadi teman-teman Saya udah mulai ngerti Di bahasa Malaysia Kecemasan itu darurat Belajar Percuma gratis Salam kenal Dari Indonesia Jimat Hema Belajar Bahasa Malayu Insya Allah Mudah-mudahan Masih Kepingin berkunjung lagi Kesini bang Ramah Dan Saya lihat tadi Cara driver-driver Di Malaysia ini Cukup tertib juga ya Berlalu lintas gitu Semua ya Tanpa harus Betul 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 Senang denger Berwawancaranya Setiap bus Setiap bus Jadi kalau ada kerusakan Bus yang satu itu menolong Bagus Saya tanya Saya tanya Di Malaysia Itu rata-rata bus Ada berapa Macem Misalnya Kalau di Indonesia itu Ada bis akap Ada bis pariwisata Nah kalau di Malaysia ini kan Bus parsiaran Berarti itu pariwisata Bus persiaran Bus pariwisata Pariwisata Bus ekspres Kalau bus ekspres itu apa bang Itu Terminal ke Terminal Berarti sejenis AKDP atau AKAP ya Terminal Lakin Terminal Kuala Lumpur Tiga S Yang mana ekspres itu Warna Yang kuning Yang aerobus Ke keliling Ke genting Misalnya macam Bus yang Singapura Ini hanya boleh Bawa orang dari genting Pergi pekeliling Dari pekeliling Boleh hanya datang Bawa genting Enggak bisa Pergi lain tempat Oh Tapi kayaknya dulu Yang putih Itu deh Peraturan Perhubungan Nah kalau mau ke Singapura Bisa Tetap bisa Oh ini kalau di kita Teman-teman Sejenis Dari di Sofi Itu kirinya ya Disini teman-teman Nih Oh itu Apa namanya Pak Permit 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 Oke siap Mereka tertib ya Ada 44 penumpang Disini Nah kalau untuk Tadi apa Kalau semacam Pengujian kendaraan Dispeksi Disini namanya apa Puspakkom Puspakkom itu Sekali setahun Enam bulan sekali Enam bulan sekali Enam bulan sekali Dengan biaya bang Dengan biaya Lima 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 Tujuh 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 puluh ringgit itu Kalau dirupiakan kurang lebih Tiga ribu Tujuh galetiga berarti Dua ratus puluh ribu Selama enam bulan Nah kalau untuk Permit Itu Lima tahun Itu lima tahun Tapi Yang bulan Kita perlu bayar Busa ikat Wow Dan untuk bus Maaf Disini rata-rata Sudah pakai belon Semuanya belon Semua belon Dan semua bus Yang ada disini Teman-teman Ini semua pakai Belon Atau mungkin Kalau di Indonesia Balon Atau air suspension Belon ya Mungkin penyebutannya beda bang ya Di Malaysia belon Indonesia balon Macam tadi bang Kalau di Indonesia kan oli Kalau disini minyak hitam Minyak hitam oli Tapi sama Ini sangat menarik sekali ya teman-teman Perbincangan antara sahabat kita Tentu saja dengan Pak Ci Ini supir-supir di Malaysia Tentu saja ya Jadi Kenapa sih di Malaysia itu Busnya gak ada toilet Nah itu tuh Yang paling penting kemarin Aku juga tuh pengalaman banget ya Jadi dari Johor Ke Kuala Lumpur Itu naik bus kan Karena tiket kereta api Kayaknya abis Apa kayak mana gitu kan Jadi naik bus Yang aku pikirin Aduh ini perjalanannya jauh Gitu kan Dari Johor Ke Kuala Lumpur Mana di dalam busnya itu Gak ada toilet Karena biasanya Kalau di Indonesia itu Kalau bus yang antar kota itu Memang ada toiletnya ya Tapi itu tadi memang ya Kekurangannya Kalau yang ada toilet Pasti ya itu tadi Baunya kurang Enak gitu lah Itulah intinya ya Nah jadi Udah deg-degan banget Makanya ngurangin minum Jadi sebelum berangkat Udah ke toilet duluan Dan ternyata memang Setiap Perberapa gitu Itu berhenti teman-teman Karena ada kayak Perhentiannya itu ya Jadi Ini buang air semua Gitu kan ya Pipis Apa pup Gitu kan ya Nanti Selang berapa ya Mungkin dikasih waktu lah Kayak 10 menitan gitu Nanti Supirnya itu udah Kasih kelakson Tin-tin-tin-tin Suruh kumpul lagi Udah nanti naik lagi Nah yang seperti itu Jadi Dari Johor Ke Kuala Lumpur Pun kemarin naik bus Dan memang Busnya itu Gak ada toiletnya Dan busnya itu tuh Bagus banget Bersih Nyaman Ya enak lah Ya itu tadi ya teman-teman Yang penting kurangin Minum aja Kalau dalam perjalanan Tadi aku ngerasanya Takutnya kalau kebelet pipis Gitu aja nanti Gak bisa berhenti Pas di perhentian Gitu Nah itu Jadi ngurangin minum aja sih Dan kemarin Kalau pas dalam perjalanan Si nyaman-nyaman aja Gitu kan ya Meskipun di dalam busnya Itu gak ada toilet Dan katanya memang Tadi Bus yang ada toiletnya Itu adanya di Malaysia Itu 25 tahun yang lalu Berarti sekarang Udah gak ada lagi Ya itu tadi ya teman-teman Karena memang Pemerintah di Malaysia Sudah menyedihkan Setiap Perberapa kilo Itu ada perhentiannya Jadi ya Ternyata banyak banget loh Bus itu di Genting Highland Ya ternyata ya Kemarin aku kan Dari Genting Highland Sekitar pukul 9 malam Dan setiap jamnya Udah ada Bus-busnya Aku pilih yang Agak malam sih Biar santai Jam berapa ya Lupa aku jam 9 malam Apa jam berapa Kemarin jadi Nyampe di Kuala Lumpur Pusat kotanya Itu ya Malam juga Tapi nyaman-nyaman aja Kita tidur di bus Udah nyampe aja Cepet gitu Cuman 45 menit Dari Genting Highland Ke Kuala Lumpur Pusat kotanya Nah oke teman-teman Demikinnya video kita kali ini Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di videoku selanjutnya Bye-bye See you next time Bye Love is true Bye